Intro Al-Sintan saat ini tadi baru dapat dari tim penyeliti dari kejaksaan tadi sudah berkas terhadap tiga tersangka itu sudah dinyatakan lengkap baik secara materi, formil maupun material jadi nanti dalam waktu dekat akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk segera dilimpahkan ke pengadilan tindak-tindak korupsi untuk dilakukan persidangan seperti itu nah sementara ini ada tiga tersangka tapi kita nanti kan di pengadilan masih proses ini tidak menutup mungkinan sepanjang menghidu alat bukti pasti akan kita lakukan tindak lanjut nanti jadi disitulah keterbukaan akan persidangan ini terbuka untuk umum silahkan nanti dimonitor persidangannya dan semua boleh memberikan keterangan disitu terbuka gitu antara pihak-pihak saksi maupun para tersangka nanti disitulah sebagai fakta sidang yang akan bisa disimpulkan kalau masalah hukuman nanti kan kita periksa saksi dulu disitu kan ada pertimbangan penuntut umum nanti yang menyedangkan seperti apa nanti kan kalau kita berbicara ancaman kan jelas disitu ancaman pidana pasal 2 20 tahun atau pidana lain seperti seumur hidup atau rumah mati sedangkan pasal 3 nya kan minimalnya 1 tahun disitu ada minimalnya kalau pasal 2 minimalnya 4 tahun dia gitu 2 pasal ini nanti mana yang terbuktikan sesuai dengan fakta sidang nanti karena ada hal memperatkan hal-hal meringankan disitu kalau tambahan tersangka ada? nah seperti yang kita sampaikan tadi sementara ini kan masih ada 3 tersangka nanti ada hal baru yang didapatkan oleh penuntut umum di persidangan sebagai fakta sidang itu akan digali dan tidak menentu mungkin dan sepanjang menuhi dua alat bukti menyebutkan pihak-pihak tertentu ya nanti jadi dilakukan penyelidikan kembali nanti sepanjang dua alat bukti didapatkan nanti kesilangan 3 tersangka ini sudah ditahan? kan darilah dari sejak ditaman tersangka sudah kita tahan sampai sekarang ini masih menjadi penahanan sekarang begitu tahap 2 nanti penahanan beralih ke penuntut umum nanti nah nanti dilimpahkan oleh penuntut umum penahanan beralih ke pengadilan dihakimnya gitu kalau total kerugian negara sampai saat ini mungkin ada yang terambang ya kemarin saya sudah berlama kurang ingat saya sekitar hampir 3 miliar ya mungkin nanti dikutip yang lama berarti belum ada penambangannya? tidak ada seperti itu kan itu kan hasilnya di BKP sesuai dengan penuh asilnya di BKP terima kasih